Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Luzun yang telah membasahi diri, menghentikan tamparannya Terima kasih Tuan Muda, ucap Yan Wusu berlutut, lalu diikuti oleh semua orang dengan hormat Bangunlah ucap King Ruo meminta semua orang untuk berdiri Terima kasih Tuan Muda, keramahan dan cara King Ruo bersikap di hadapan Yan Wusu menjadi tontonan semua orang yang ada di tempat itu Terlebih lagi Ao Fei dan Ye Fang Saudara Fang, cara Tuan Muda King Ruo memperlakukan tetua Yan Wusu begitu luar biasa Ucap Ao Fei, berbicara melalui telepati Saudara Fei benar, tetua Yan Wusu benar-benar mendapat rasa hormatnya Adapnya memperlakukan seorang yang lebih tua, benar-benar mengagumkan, jawab Ye Fang Dengan kekuatan dan latar belakangnya yang begitu luar biasa tidak membuatnya menjadi sombong Bahkan dia adalah sosok yang rendah hati Tidak heran sebelumnya dia begitu berani Ternyata dia adalah seorang kultifator tingkat tinggi Yang menyamar menjadi kultifator tingkat rendah, ucap Ao Fei, menggelengkan kepalanya Saudara Fei benar, pada saat orang lain bergegas meninggalkan kota ini Tuan Muda King Ruo justru dengan rendah hati menawarkan diri untuk memberi bantuan dan menyelamatkan orang banyak Tetapi caranya, ucap Ye Fang menjeda kata-katanya Saudara Fang, aku yakin itu adalah caranya untuk melihat dan menguji ketulusan seseorang Sambil menatap King Ruo yang masih berbincang dengan Yan Wusu dan keempat saudaranya Para tetua, Jenderal Ao Fei, Jenderal Ye Fang Karena urusanku telah selesai maka aku mundur diri Mengenai mutiara air tak berbentuk Urusan itu aku serahkan pada kalian Ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat Suus tubuhnya lenyap dari tempat itu tanpa meninggalkan jejak aura sedikit Membuat Ye Fang, Ao Fei, dan semua yang Ada di tempat itu terdiam Tetua, ucap Ye Fang menatap Yan Wusu dan rombongannya yang tampak biasa saja Kultifator tingkat tinggi selalu seperti itu Jadi jangan heran Maaf kami datang terlambat tetapi Syukur Tuan Muda King Ruo ada di kota ini Saudara Zun Lain kali Jaga sikapmu Jika dia orang lain Mungkin kota ini sudah rata Ucap Yan Wusu Sambil menatap Luzun yang masih terdiam dengan wajah yang masih memerah lebam Saudara Wusu, terima kasih Jika bukan karena saudara Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk Aku juga bersyukur karena Tuan Muda King Ruo tidak murka padaku Ucap Luzun dengan suara pelan Menatap semua orang yang masih terdiam Jendral Ye Fang, terima kasih Ucapnya dengan tulus sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Yang Mulia, tidak perlu berterima kasih padaku Karena aku pun tidak melakukan sesuatu yang berarti Tetapi ini semua karena saudara Aofi yang begitu berani mempercaya seorang yang datang dari antah berantah yang ternyata sosok yang sangat kuat untuk menolong kita Dan Dan Tetua Yan Wusu Ucap Ye Fang Menangkupkan tangannya dengan hormat Aofi menggelengkan kepalanya Ini semua karena langit masih melihat kita Dan aku pun tidak melakukan sesuatu yang berarti Yang Mulia, kita masih memiliki Pekerjaan yang harus segera diselesaikan Ucapnya dengan serius Lu Zun menganggukkan kepalanya Jendral Aofi, Ye Fang, tugas ini Sepenuhnya aku serahkan pada kalian berdua Saudara Yan Wusu, mohon bantuannya Menatap Yan Wusu dengan Hormat, baiklah Kami akan bergerak Saudara beristirahalah Tenangkan diri terlebih dahulu Ucap Yan Wusu Lalu membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu Setelah Yan Wusu dan rombongannya pergi Ye Fang dan Aofi lalu membagi tugas dan memberikan pengarahan pada Para jendral yang ada di tempat itu Sebagian amankan situasi kota Sebagian lagi lakukan penyelidikan dan tutup kota Untuk beberapa waktu ucap Aofi Setelah para jendral yang ditugaskan meninggalkan tempat itu Aofi dan Ye Fang lalu membawa Lu Zun kembali ke istana Namun segera ditolaknya Jendral, aku ingin kita memeriksa lorong bawah istana terlebih dahulu Ucap Lu Zun pada kedua tetua penjaga pintu segel ruangan bawah tanah tersebut Baik yang mulia Sambil membuat segel tangan Membuka pintu perak yang telah rusak itu Sar, lempengan pintu besi itu terbuka Melepaskan aura pembunuhan dan aura kekacauan yang merupakan sisa ledakan Petir dan kekuatan es menyapu kawasan halaman istana Membuat mereka segera menjauh dari tempat itu Tetua, ucap Lu Zun dengan tubuh bergidik Meminta tetua penjaga menutup pintu perak itu kembali Yang langsung ditanggapi oleh kedua tetua tersebut Benar-benar mengerikan, ucap Ye Fang Sambil menatap Aofi yang tampak begitu terkejut Aku tidak bisa membayangkan jika kita sebelumnya tidak keluar pada saat pertempuran itu terjadi Mungkin kita sudah menjadi kabut darah ucap Aofi pelan Saudara benar, yang mulia Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Fang dengan serius Aku rasa tempat itu sudah tidak bisa ditempati Lagi pula juga tidak meninggalkan apapun Jadi kita tidak perlu memastikan suasana yang terjadi di dalamnya Tetapi jika ada yang ingin menggunakannya sebagai tempat latihan maka Dipersilakan, ucap Lu Zun Baik yang mulia Tapi yang perlu kita perhatikan Ada cara kita menutup jejak aura ini Agar tidak mengganggu kenyamanan Dan ketenangan istana Ucap Aofi Lu Zun menganggukan kepalanya Jenderal benar Jika demikian tugas ini aku serahkan pada tetua Sambil menatap kedua sosok tetua penjaga Baik yang mulia Baik, aku akan beristirahat Sambil meminta Ye Fang dan Aofi melanjutkan pekerjaannya Baik yang mulia Terima kasih Lalu bergerak meninggalkan tempat itu Setelah Aofi dan Ye Fang pergi Lu Zun lalu meminta para tetua itu memanggil para ahli mantra formasi Memperbaiki kerusakan segel gerbang dan menyegel Jejak aura pertempuran Yang sesekali keluar dari keretakan halaman Lalu kembali ke dalam istana kota Di tempat lain Hilangnya suara pertempuran dan raungan keras naga dari pusat istana Membuat kota Tongze mulai sedikit tenang Terlebih Lagi dengan kemunculan para jenderal yang mengumumkan secara langsung Bahwa kota kini benar-benar telah aman Membuat aktivitas di kota itu berjalan kembali Di sudut utara jalanan kota Sosok King Ruo yang menggunakan tampilan Yulin Shah Berjalan santai memasuki penginapan sederhana yang ada di tempat itu dengan tenang Beberapa pelayan yang berjaga segera menyambut kedatangannya Tuan ucap pelayan tersebut dengan hormat Nona ucap King Ruo dengan hormat Lalu menjelaskan tujuannya yang ingin memesan kamar penginapan untuk Beristirahat beberapa waktu di tempat itu Setelah melakukan pembayaran Pelayan tersebut lalu membawa King Ruo menuju ruangannya Pada saat melewati restoran penginapan King Ruo mengerutkan keningnya Tempat ini benar-benar kosong Dimana semua orang King Ruo membatin Sambil melangkahkan kakinya Mengikuti sang pelayan yang mendahuluinya Tuan, kekacauan beberapa waktu yang lalu telah membuat para pelanggan kami pergi Ucap sang pelayan menjelaskan Tapi bukankah sekarang sudah aman? Benar Tuan, tapi orang-orang tidak akan percaya begitu saja King Ruo menganggukkan kepalanya Lalu bagaimana dengan Nona sendiri? Tuan, kami adalah penduduk kota ini Jadi kami percaya Karena sangat tidak mungkin para jenderal itu membohongi rakyatnya sendiri King Ruo menganggukkan kepalanya Sambil berbincang-bincang santai dengan Nona pelayan yang ramah tersebut Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di depan sebuah kamar sederhana Silakan, Tuan Sambil membuka pintu kamar dan mempersilahkan King Ruo Baik Nona, terima kasih Sambil memasuki kamar tersebut Setelah pelayan itu pergi King Ruo lalu menyegel ruangan itu dengan mantra formasi perlindungan Sus, sus Long Ke dan Long Fu keluar dari dunia jiwa Penguasa ucapnya dengan hormat Long Ke, Long Fu, aku ingin memasuki dunia jiwa Jika ada sesuatu yang mencurigakan Segera kabari aku Ucap King Ruo dengan ramah Baik penguasa Setelah berkata-kata King Ruo lalu memasuki dunia jiwa Meninggalkan kedua sosok manusia naga yang langsung berjaga di tempat itu Sus Sosok King Ruo muncul di halaman vila bambu emas Tempatnya menyembunyikan sosok naga es yang dia tipu sebelumnya Tuan King Ruo ucap naga es itu dengan hormat Sambil mengubah tampilannya menjadi manusia Tuan Long Yuwei, aku tidak menyangka jika tampilanmu terlihat jauh lebih muda dariku Ucap King Ruo tertawa santai Tuan King Ruo bisa saja ikut tertawa santai Tuan Long Yuwei, maaf membuat Anda menunggu Sambil duduk pada kursi taman Aku mengerti Tuan Lalu bagaimana dengan urusan sebelumnya Tenanglah Semuanya sudah beres Jawab King Ruo santai Tuan King Ruo, jika aku boleh tahu Dimana kita saat ini Dengan tatapan serius Menurut Tuan Long Yuwei Tanya King Ruo, sambil mengeluarkan botol arak rumput kristal Aku pernah membaca catatan kuno mengenai dunia jiwa Tapi aku tidak yakin apakah itu benar Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo, sambil menuangkan minuman pada gelas Karena pada saat memasuki tempat ini Aku merasa tidak seperti melewati lorong ruang teleportasi Jawabnya dengan ragu Tiba-tiba Long Yuwei terlihat menyadari sesuatu Aura tempat ini Tuan King Ruo apakah ini benar-benar dunia jiwa Anda? Menatap King Ruo dengan serius King Ruo tersenyum santai sambil menganggukkan kepala Ini adalah dunia jiwaku Ucapnya Membuat Long Yuwei ternganga Membiarkan orang lain memasuki dunia jiwanya Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Dia membatin sambil menatap King Ruo Yang sedang menuangkan minuman pada gelas Minumlah Ucap King Ruo membuyarkan lamunannya Ba baik Tuan Lalu menyesap minumannya Ini arak yang bagus Ucapnya sambil menikmati sensasi minuman tersebut Lalu meneguknya hingga kosong Aku rasa demikian Ucap King Ruo santai Sambil menuangkan minuman pada gelas Long Yuwei Terima kasih Tuan Sambil menikmati minuman Tuan Long Yuwei Bicaralah Ucap King Ruo santai Long Yuwei terdiam sesaat sambil mengedarkan pandangannya Menatap langit dunia jiwa yang kini mulai gelap Tuan King Ruo Aku adalah orang asing Berada di dunia jiwa ini adalah kehormatanku Karena tidak sembarang orang bisa memasukinya Jika aku boleh tahu Apa alasan Tuan melakukan hal itu King Ruo tersenyum santai Sambil mengeluarkan krisal kenangan Lalu melepaskan setetes darah pada bola kristal itu Sus Bola kristal itu menampilkan gambar sosok pemuda Yang begitu periang dan manja Tiba mengubah diri menjadi naga ungu Dengan balutan petir yang menyelimuti seluruh tubuhnya Ini adalah naga suci Membantin Dengan tubuh bergidik Sus Tampilkan gambar itu lenya Maaf Kristal ini sudah usang Jadi hanya bisa menampilkan sedikit kenangan Ucap King Ruo sambil menyimpan bola kristal tersebut Tuan King Ruo Siapa pemuda itu Menatap King Ruo dengan lekat Putraku King Zilong Jawab King Ruo Membuat naga es itu terkejut Tuan King Ruo Putra Anda adalah naga suci Apakah Anda juga King Ruo menggelengkan kepalanya Aku tetaplah seorang king Jawab King Ruo dengan tenang Tuan Long Yuwei Kemunculan Anda di kota Tongze Mengingatkanku padanya Ucap King Ruo dengan tatapan menerawang Jadi alasan Tuan King Ruo sebelumnya Karena hal itu Benar Sosok Tuan yang sedang menggila sebelumnya Itu mirip sekali dengan tingkahnya Ucap King Ruo tersenyum kecut Long Yuwei terdiam dengan pikirannya Mengingat tindakan King Ruo pada saat berada di dalam ruangan bawah tanah istana kota Tongze Seorang dari klan King Tetapi dapat menguasai teknik pukulan tapak emas naga lahi Apakah lingkaran kekuatan semi abadi tingkat 3 yang dilepaskan pada Saat memukul kepalaku sebelumnya Karena putranya juga seekor naga Membatin Mengira King Ruo dengan sengaja menahan serangannya Sambil menatap King Ruo yang menyesap minumannya dengan hormat Lalu di mana putra Anda itu? Benua teratai biru Jawab King Ruo Membuat Long Yuwei hampir menyemburkan minuman dari mulutnya Bah, bagaimana bisa? Tuan Long Yuwei, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran Tuan, itu adalah tempat yang mudah dimasuki Tetapi sulit menjedah kata-katanya Menatap King Ruo yang mengerti maksud perkataannya Itu adalah pilihannya Jawab King Ruo pelan Long Yuwei kembali terdiam Membayangkan situasi King Ruo yang berpisah dengan putranya Tuan Long Yuwei, sudah berapa lama Anda menjadi pelarian? Tanya King Ruo mengalihkan pembicaraan Tiga ribu tahun Tapi bagaimana bisa Tuan tahu bahwa aku seorang pelarian? Aku hanya menebak Jawab King Ruo santai Hanya menebak Benar Aku bisa menebak hal itu dari tindakan Tuan Jawab King Ruo tersenyum kecil Aku rasa tidak Tuan pasti memiliki alasan sehingga bisa menyimpulkan hal seperti itu Tuan Long Yuwei Mereka yang meninggalkan gerbang sembilan naga Itu karena dua alasan Karena misi dan karena terpaksa Dan Tuan berada pada alasan yang kedua Tuan benar Jawabnya tersenyum kecut Yang aku heran adalah Ketidakmampuan Tuan dalam melindungi mutiara air tak berbentuk itu Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat berharga itu bisa hilang diambil oleh orang lain Bahkan hilang di depan mata Lagi pula dengan tingkat kultifasi Tuan Siapa yang begitu berani melakukan hal konyol itu? Ucap King Ruo dengan penasaran Long Yuwei terdiam dengan tatapan menerawang Tuan King Ruo Aku juga tidak tahu Karena tiba-tiba saja mutiara air tak berbentuk itu lenyap di hadapanku Jika demikian Apakah Tuan sudah memiliki petunjuk? Tuan King Ruo Aku tidak yakin Tapi mutiara air tak berbentuk itu memang telah diincar oleh para petinggi klan naga Bagaimana bisa demikian? Lalu bagaimana Tuan Long Yuwei memiliki mutiara itu? Tuan King Ruo Mutiara air tak berbentuk itu adalah milik tetua besar Long Sihai Salah satu jenderal utama dari ras naga air Aku menemukan mutiara itu pada saat memasuki makam istana Samudera S Kekuatan mutiara tersebut menarik perhatin Long Senzu Namun aku menolak untuk memberikannya Long Senzu Kaisar tertinggi ras naga suci Jawab Long Yuwei Tersenyum kecut Lalu mengapa tidak Tuan serap saja? Justru selama ribuan tahun ini aku sedang mempelajari dan menyerap kekuatannya Perlu Tuan King Ruo ketahui Mutiara air tak berbentuk itu adalah inti kehidupan sang naga Untuk menyerap kekuatannya perlu berhati-hati Karena sedikit salah langkah maka mutiara itu akan hancur dan membunuh kita King Ruo menganggukkan kepalanya Tuan Long Yuwei, sebelumnya aku merasakan kekuatan Anda masih belum stabil Apakah itu alasannya? Tuan King Ruo benar Awalnya aku hanyalah seorang semi abadi tingkat 4 tahap akhir Untuk dapat menyerap mutiara tersebut, aku bersembunyi di bawah istana Kota Tongze berpura-pura menjadi pelindung kota hingga naik 3 tingkat Namun pada saat aku hendak menyerap seluruh kekuatan yang tersisa Mutiara tersebut tiba-tiba diambil oleh seseorang Ucapnya dengan wajah kecewa Dari penjelasan Long Yuwei, King Ruo akhirnya memahami alasan sang naga yang memang tidak mau tunduk pada penguasa Kota, Tuan Long Yuwei, apa rencana Tuan selanjutnya? Sebenarnya aku ingin mencari mutiara air tak berbentuk itu Namun aku tidak memiliki petunjuk dan aku juga tidak yakin Aku pun juga ingin mencari mutiara air tak berbentuk itu King Ruo membatin Menatap Long Yuwei yang terdiam Mengapa bisa demikian? Keberadaan mutiara itu pasti sudah tersebar Dan itu akan menarik perhatian naga kuat lainnya Dan itu artinya keberadaanku di kota ini juga telah tersebar King Ruo menganggukkan kepalanya Itu sudah pasti Tuan King Ruo ucapnya ragu Bicaralah Dengan senyumnya yang ramah Tuan, itu artinya aku kini telah menjadi buronan kembali Jika Tuan King Ruo mengizinkan Apakah boleh aku tinggal beberapa waktu di dalam dunia jiwa ini? King Ruo terdiam sesaat Menatap Long Yuwei dengan ragu Tuan Long Yuwei, maaf aku tidak bisa Ucapnya pelan Membuat sosok manusia naga itu terdiam Suasana di halaman vila bambu emas menjadi hening Long Yuwei terdiam dengan pikirannya yang sedang mencari cara Agar tetap bisa berada beberapa waktu di dalam dunia jiwa Sedangkan King Ruo memikirkan cara untuk mendapatkan mutiara air tak berbentuk yang telah hilang tersebut Tiba-tiba dua aura mendekati tempat itu Suus Suus Tuan Long Yuwei adalah orang yang dapat dipercaya Tapi penguasa Ucap Huo Zao Dao ragu Di hadapan mereka Long Yuwei yang masih terdiam itu tidak menyangka akan melihat dua kilin api Yang merupakan hewan langit tingkat tinggi akan muncul di tempat ini Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah cara kedua kilin tersebut memanggil King Ruo Dari klan dewa kuno Tetapi dipanggil dengan penguasa Membatin heran Pada saat Long Yuwei akan berbicara Tiba-tiba Yuan Bai, Yuan Hei, Mao Lei dan Long Chen datang di tempat itu Menatap Long Yuwei yang masih terdiam di tempatnya dengan tajam Penguasa Ucap mereka berlutut di hadapan King Ruo Bangunlah Ucap King Ruo dengan tenang Yuan Bai Ada apa? Tanya King Ruo dengan ramah dan hangat Penguasa Kami Menjeda kata-katanya Menatap Long Yunwei dengan tajam Tuan-tuan Aku Long Yuwei Ucapnya memperkenalkan diri Menangkupkan tangannya dengan hormat Apakah Anda pelayan baru penguasa muda? Tanya Yuan Bai dengan tajam Membuat Long Yuwei terdiam Yuan Bai Ucap King Ruo dengan tegas Membuatnya terdiam Maaf penguasa Kami kira dia juga melayani Menjeda kata-katanya Penguasa Membiarkan orang lain berada di dalam dunia jiwa adalah terlarang Bagaimana jika nanti dia Ucap Yuan Hei Menjeda kata-katanya Aku tahu kekhawatiran kalian Tenanglah Tuan Long Yuwei adalah orang baik Apakah kalian lupa ini adalah dunia jiwaku? Kata-kata King Ruo membuat semua pelayan itu terdiam Mohon ampun penguasa Kami terlalu berlebihan Ucap Yuan Bai dengan rasa bersalah Kim Ruo menggelengkan kepalanya Menatap para pelayannya itu dengan ramah Aku yang mengundang Tuan Long Yuwei Jadi tidak perlu khawatir Lagi pula sebentar lagi Tuan Long Yunwei akan meninggalkan dunia jiwa Ucap Kim Ruo dengan tenang Baik penguasa Tuan Long Yunwei Maaf atas tindakan kami yang tidak sopan sebelumnya Ucap Yuan Bai sambil menangkupkan tangannya dengan hormat dan diikuti oleh rombongannya Di hadapan mereka Long Yunwei yang mendengar kata-kata King Ruo merasa khawatir Namun berusaha tetap tenang sambil membalas sapaan Yuan Bai dan Rombongannya Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di tempat ini Kalian kembali dan beristirahatlah Ucap King Ruo Baik penguasa Lalu meninggalkan tempat itu Setelah Huo Mingzi dan rombongannya pergi Tempat itu kembali menjadi hening Tuan Long Yunwei Bicaralah Ucap King Ruo santai Tuan King Ruo Bagaimana dengan permohonanku sebelumnya? King Ruo menggelengkan kepalanya Tuan telah melihat sendiri bagaimana reaksi para pelayanku Dunia jiwa ini hanya boleh ditinggali oleh keluarga dan pelayanku Ucap King Ruo dengan dalam Membuat Long Yunwei yang duduk di hadapannya terdiam Tuan Bagaimana jika aku menjadi salah satu dari orang-orang Anda? Maksud Tuan Long Yunwei Jika mengetahui kekuatan sejatinya Tuan Long Yunwei Jika alasannya karena ingin dapat tinggal beberapa waktu di tempat ini Aku harap jangan lakukan hal seperti itu Aku tidak ingin Anda menipu diri dan menipu diriku Ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya Tapi Tuan Ucapnya ragu Tuan Long Yunwei Segala sesuatu pasti memiliki alasan dan tujuan Mereka yang menjadi pelayanku adalah orang-orang yang memiliki alasan dan tujuan yang jelas Dengan keteguhan hati dan kesetiaan yang tidak aku ragukan Sedangkan dengan Tuan Kita bahkan baru saja bertemu Tuan King Ruo Aku telah memutuskan Mohon Tuan Tuan Jangan mengambil keputusan di saat Tuan sendiri masih ragu Apalagi dengan situasi seperti ini Apakah Tuan sudah membayangkan jika suatu saat Tuan sudah tidak bisa bebas lagi Hidup dalam bayang-bayang sang Tuan Dan melakukan pekerjaan yang diperintahkannya Dan itu akan dilakukan seumur hidup Apakah Tuan siap Long Yunwei terdiam beberapa saat Lalu menganggukkan kepalanya Tuan, aku sudah memikirkannya Aku telah gagal melayani klan naga Bahkan menjadi musuh mereka Walaupun itu bukan karena keinginanku Aku menyadari bahwa selama ini tujuanku untuk menjadi kuat karena dua hal Menjadi pemimpin atau dipimpin Dan aku merasa tidak ditakdirkan menjadi seorang pemimpin Tuan, aku ingin mengabdikan diriku pada Tuan Ucapnya dengan serius Tuan, klan naga masih ada Mengapa Tuan tidak kembali dan mengabdi pada mereka saja Long Yunwei menggelengkan kepalanya Kembali pun percuma Karena itu sama saja aku mengantar nyawa Aku tidak ingin melakukan hal bodoh itu Karena aku tidak ingin kekuatan yang telah aku bangun hilang begitu saja Setidaknya dengan tidak mati dan melayani Tuan Aku rasa itu jauh lebih baik daripada mati sia-sia Penguasa King Ruo Aku Long Yunwei naga terbuang dari gerbang sembilan naga Bersumpah akan menjadi pelayan setia Anda Berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat Tuan Long Yunwei, Anda terlalu gegabuh Menjadi pelayanku itu artinya menjadi budak Apakah Anda tahu arti budak itu Dengan tatapan tajam Hamba mengerti penguasa Dengan sungguh-sungguh Lalu bagaimana jika aku ternyata lebih lemah dari Anda Maksud penguasa Tuan Long Yunwei Aku hanyalah semi abadi tingkat 3 Jawab King Ruo Membuat sosok yang masih berlutut di hadapannya itu terdiam Hamba telah membuat keputusan Jika demikian Biarkan aku melindungi penguasa dengan sungguh-sungguh Baik ucap King Ruo Lalu melepaskan rantai jiwa Lalu menembakkan darah emasnya Seraplah Ucap King Ruo Baik penguasa Sambil membiarkan rantai emas dengan kekuatan petir pengikat jiwanya Lalu mengambil sikap duduk dengan hormat Dan mulai menyerap kekuatan darah emas tersebut Tiba-tiba dari tubuhnya muncul kekuatan petir yang cukup kuat Dan mulai mengedar dari tubuhnya Tak lama kemudian Kekuatan darah emas itu akhirnya selesai diserap Long Yunwei Mulai saat ini kamu telah menjadi pelayanku Namun kesetiaan seorang pelayan haruslah diuji Benar begitu kan Benar penguasa Jawab dengan hormat Sus Pedang Sueluo muncul Mengambang di hadapannya Ambil pedang itu Dan gorok lehermu Ucap King Ruo dengan dingin Peh Penguasa Ucapnya terbata Menatap King Ruo yang tiba-tiba menjadi sosok yang sangat dingin Apakah kamu lupa dengan janjimu? Dengan tatapan tajam Long Yunwei terdiam sesaat Menatap pedang biru kemasan yang sesekali melepaskan kekuatan petir Masih mengambang di hadapan Mia Setelah diam cukup lama Dengan tangan bergetar Long Yunwei lalu merayah pedang itu Menatap King Ruo yang bahkan tidak mengubah sedikitpun raut wajahnya Hais Mengapa takdirku harus seperti ini? Batinnya Se Semoga kematianku berguna bagi penguasa ucapnya pelan Sus Pedang itu bergerak menyayat lehernya Namun betapa terkejutnya Long Yunwei saat pedang yang sangat tajam itu bahkan tidak melukainya Pelu penguasa ini Menatap King Ruo dengan penasaran Ini adalah pedang Sue Luo Pedang yang hanya bisa membunuh musuh-musuh Shen Luo Jika sebelumnya kamu tidak menyerap kekuatan darahku Mungkin kamu juga sudah mati Ucap King Ruo menjelaskan Membuat Long Yunwei terdiam Bangunlah Pedang itu milikku Apabila kamu bertemu dengan seseorang yang menggunakan pedang ini Bantu dia Karena dia juga orang-orangku Ucap King Ruo dengan ramah Terima kasih penguasa Ucapnya dengan hormat Baiklah Beristirahatlah di tempat ini Aku ada sedikit urusan Nanti Huo Mingzi akan membawamu untuk tinggal di Istana Naga Emas Jika perlu sesuatu Tanyakan dan minta padanya Baik penguasa Setelah berkata-kata King Ruo lalu meninggalkan tempat itu Lenyap dari pandangan Long Yunwei yang tampak begitu senang Setelah King Ruo pergi Long Yunwei masih terdiam di tempatnya Menatap langit dunia jiwa dengan tenang Di tangan kanannya Di tangan kanannya masih tergenggam erat pedang Chue Luo yang sesekali melepas kekuatan petir kecil berdengung dengan Lembut Semoga kali ini tuanku tidak seperti kaisar Long Senzu Pengimpin serakah dan tamak itu membatin lalu menyimpan pedang itu Di tempat lain King Ruo muncul di dalam kamar Penginapan menemui Long Fu dan Long Kei yang sedang berjaga Penguasa ucap mereka dengan hormat yang dibalas dengan anggukan ramah dari King Ruo Tidak lama kemudian Long Chen dan Yu Lin Sa juga ikut muncul di dalam ruangan itu Long Chen Aku ingin kalian menyelidiki keberadaan mutiara air tak berbentuk Yang aku yakini masih berada di kota ini Baiklah penguasa Tapi bagaimana kami melakukannya? Tanya Long Chen Pergi ke gerbang kota Dan awasi para kultifator tingkat rendah yang akan meninggalkan kota seorang diri Dan kabari aku jika kalian menemukannya Baik penguasa Tapi mengapa harus kultifator tingkat rendah? Tanya Long Fu Long Fu Dengan situasi seperti ini Apakah kamu yakin para kultifator tingkat rendah berani meninggalkan kota seorang diri? Lagi pula jika kamu yang menjadi pencuri itu Apa yang akan kamu lakukan? Penguasa benar Karena hanya ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh pencuri itu Bertahan di dalam kota atau Pergi Cara mudah untuk mengelabuhi penjaga kota adalah dengan menyamar menjadi pendekar tingkat rendah King Ruo menganggupkan kepalanya Perlu kalian perhatikan bahwa pencuri itu adalah pendekar tingkat tinggi Jadi harus berhati-hati Baik penguasa Lalu bergerak Meninggalkan tempat itu Setelah Long Chen dan rombongannya pergi King Ruo lalu mengirim pesan pada Huo Mingzi untuk menemui Long Yuwei Dan membawanya ke istana naga emas Setelah mengirim pesan pada Huo Mingzi King Ruo lalu beristirahat di tempat itu Memulihkan kekuatannya Sebelum ikut melakukan penyelidikan mencari keberadaan mutiara air tak berbentuk itu Di dalam dunia jiwa Huo Mingzi dan rombongannya yang sedang berbincang-bincang di istana naga emas begitu terkejut saat mendapat pesan Jiwa dari King Ruo Saudara Mingzi Ada apa? Tanya Yuan Bai Naga es itu ternyata telah menyerahkan diri menjadi pelayan Jawabnya dengan penuh semangat Benarkah? Lalu apakah dia telah mengetahui kekuatan penguasa yang sebenarnya? Tanya Yuan Bai dengan khawatir Saudara, aku juga tidak tahu jawab Huo Mingzi Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuan Hei Mengapa saudara sekalian begitu? Khawatir Aku yakin penguasa pasti sudah memikirkannya Ucap Huo Zhou Dao Membuat Huo Mingzi dan yang lainnya menganggupkan kepala Itu artinya kita telah memiliki kekuatan baru yang lebih kuat Ucap Huo Yuan Bai dengan ngembira Baiklah, aku pergi dulu Ucap Huo Mingzi Bergegas meninggalkan tempat itu untuk menemui Long Yue yang sedang menunggu di vila bambu emas Di tempat lain, Long Chen dan rombongannya Terus bergerak meninggalkan penginapan sambil membagi tugas Saudara Fu ke gerbang utara Saudara Ke ke gerbang timur Saudara Sa ke gerbang selatan Dan aku ke gerbang barat Ucap Long Chen Baik, jawab rombongan itu Lalu bergerak memisahkan diri Di dalam kamar penginapan Kim Ruo dengan tenang terus berkultivasi Sambil menunggu kabar dari Long Chen dan rombongannya Dua jam kemudian Kim Ruo menghentikan kultivasinya Sepertinya masih belum ada pergerakan Itu artinya pencuri tersebut masih Bersembunyi di dalam kota Ucapnya pelan Sambil menggunakan tampilan Yin Gan Lalu keluar dari dalam ruangannya Menuju lantai dasar penginapan Nona Ucapnya sambil memesan Minuman dan menempati meja kosong Baik Tuan Ucap pelayan itu dengan hormat Tidak jauh dari tempatnya Duduk beberapa pemuda sedang berbincang-bincang santai Sepertinya kita harus menunda perjalanan Karena gerbang teleportasi kota sekarang telah ditutup Tapi sampai kapan? Saudara Aku juga tidak tahu Heis Aku benar-benar tidak menyukai situasi seperti ini Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah Melanjutkan perjalanan seperti biasa Saudara benar Sambil Berbincang-bincang santai Dari jauh Kim Ruo yang mendengar Percakapan para pemuda itu hanya bisa terdiam Benar dugaanku Lu Zun pasti menutup gerbang teleportasi tersebut Membatin Sambil menyesap minumannya yang telah datang Cukup lama Kim Ruo berada di lantai dasar penginapan itu Mendengar percakapan para pengunjung yang bersantai Namun dari percakapan tersebut Tidak ada satupun percakapan yang menjadi petunjuk mengenai keberadaan mutiara air tak berbentuk itu Pencuri ini benar-benar hebat Dia bahkan bisa memasuki kawasan istana dan mencuri benda berharga dari Long Yu Wei Membatin Pada saat dirinya akan meninggalkan tempat itu Tiba-tiba tiga sosok pria parubaya yang merupakan semi abadi tingkat Tinggi Memasuki ruangan Manusia naga Itu artinya informasi mengenai keberadaan mutiara air tak berbentuk benar-benar telah tersebar Tidak Heran Long Yu Wei begitu ketakutan sebelumnya Membatin Sambil menatap ketiga Ketua yang sedang menyamar tersebut Sambil mencoba mendengar percakapan mereka Dari jauh Bajingan tidak tahu diri itu ternyata bersembunyi di kota kecil ini Tiga ribu tahun itu bukanlah waktu yang singkat Aku benar-benar tidak menyangka Jika dia masih belum mampu menyerap seluruh kekuatan mutiara tersebut Naasnya Dia bahkan telah mati Tertawa senang Saudara jangan gembira dulu Prioritas kita saat ini adalah menemukan mutiara yang Telah hilang tersebut Saudara benar Tapi apakah sudah ada kabar dari saudara yang lain Kita tunggu sebentar lagi Pada saat mereka sudah berada di posisinya masing-masing Kita akan segera bekerja Kali ini Dengan segel terlarang Kita tidak akan kehilangan benda itu lagi Sambil Terus berbincang-bincang santai Dan menikmati minumannya Dari perbincangan ketiga sosok itu Kim Ruo dapat mendengar bahwa kedatangan mereka ke kota itu memang sedang mencari mutiara air takak berbentuk Tiba-tiba Kim Ruo mendapat pesan dari Longchen yang mengabarkan bahwa dirinya telah melihat beberapa kultifator Tingkat tinggi yang berasal dari klan naga memasuki kota Tidak lama berselang Longfu, Longke dan Yulin Sa juga melaporkan hal yang sama Itu artinya mereka telah mengepung kota ini Membatin dan begitu penasaran dengan teknik terlarang yang akan digunakan para tetua klan naga tersebut Tidak lama kemudian, ketiga tetua itu lalu meninggalkan restoran penginapan tersebut Dua menit kemudian, Kim Ruo lalu ikut keluar Bergerak menyusul para tetua tersebut sambil mengabari Longchen dan yang lainnya Di kegelapan malam, Kim Ruo terus bergerak dengan menggunakan teknik ilusi Bersembunyi dan menjaga jarak dengan ketiga sosok pria paruh baya itu Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba ketiga tetua tersebut lalu menghentikan langkahnya Saudara, apakah ini hanya perasaanku saja? Maksud saudara, aku merasa seseorang mengawasi pergerakan kita Aku juga merasakannya, tapi tenanglah Jika dia berani macam-macam, aku akan membunuhnya Dengan tatapan tajam, mengitari pandangannya, mencari sosok yang mengawasi Dari jauh, Kim Ruo yang bersembunyi di balik perisai ilusi Melihat ketiga tetua tersebut tampak sedang mencari sesuatu Apakah mereka merasakan keberadaanku? Membatin heran Tiba-tiba Kim Ruo merasakan aura samar tidak juah dari tempat Bersembunyi di balik pohon cemara yang berada di tepi jalan Kultifator tingkat kaisar dewa Berani mengawasi pergerakan kultifator tingkat tinggi Apakah dia prajurit elit? Membatin Tiba-tiba salah satu tetua itu bergerak Melepaskan pukulan, menyerang pohon tersebut Dua Sosok pemuda yang berada di balik pohon itu terlempar dengan keras Bersamaan dengan hancurkan pohon tersebut Ah Rintih sosok yang bersembunyi di balik-balik pohon itu kesakitan Sambil memegang dadanya Menatap tetua dari klan naga itu dengan ketakutan Tee tetua, anda salah paham Ucapnya terbatas Salah paham Apakah dengan terus mengawasi kami itu adalah tindakan salah paham? Jangan tidak tahu diri kamu Tetua, ini adalah pekerjaan kami Lagipula aku juga tidak menyerang anda Ucap prajurit itu membelah diri Dari jauh Kim Ruo yang menyaksikan hal itu hanya bisa menggelengkan kepala Tetua dari klan naga ini benar-benar ganas Membatin, sambil mengamati situasi yang ada di hadapannya dengan tenang Ledakan keras yang terjadi di jalan kota itu menarik perhatian beberapa kultifator Yang kebetulan berada di kawasan tersebut Suus, suus, mereka satu persatu muncul Menatap kekacauan yang terjadi di tempat itu dengan heran Jika ingin mendapat pengampunanku Maka bersujudlah di hadapanku sebanyak seratus kali Lalu lumpuhkan kultifasimu Jika tidak, maka aku akan membunuhmu Ucap tetua dari klan naga itu dengan dingin Membuat prajurit yang terluka itu ingin menangis Tetua, apakah ini? Tiba-tiba dua sosok yang Kim Ruo kenali Muncul di tempat itu Menatap prajurit dan tetua tersebut dengan penasaran dan heran Di tempat persembunyiannya Kim Ruo benar-benar tidak menyangka Jika tetua dari klan naga itu begitu berani Selain ganas Sosok manusia naga ini ternyata juga sangat arogan Membatin Sambil menatap Ao Fei dan Ye Fang Yang baru saja muncul di tempat itu Prajurit Nihudang Apa yang terjadi? Tanya Ye Fang dengan heran Jenderal Aku tiba-tiba diserang oleh tetua ini Menjelaskan peristiwa yang baru saja dialaminya dengan detail Membuat Ye Fang yang begitu penasaran sebelumnya menjadi gusar Namun dengan segera dihentikan oleh Ao Fei Saudara tenangkan dirimu Jika dia lemah Aku yakin dia tidak akan berani membuat masalah Apalagi dengan sengaja menyerang prajurit kota Ao Fei berbicara dalam pikirannya Tetua Mohon pengertiannya Saat ini kota kami dalam masalah Jadi tindakan ini Aku tidak peduli Masalah kota ini Itu urusan kalian Tetapi mengawasi pergerakan kami Itu yang harus aku selesaikan Ucap tetua tersebut Memotong kata-kata Ao Fei dengan berani Tetua Ini adalah kota kami Jadi wajar jika kami melakukannya Jika kami memasuki kota kalian yang sedang bermasalah Apakah kalian akan diam saja Ucap Ao Fei dengan berani Membuat sosok itu sedikit terkejut Apakah kalian ingin mengusir kami Dengan tatapan dingin Tetua kami hanya meminta Anda Memaklumi tindakan prajurit kami Itu saja Pekerjaan ini adalah kewajiban kami Jadi tidak ada hal yang salah dengan tindakan kami Jika kami menyerang dan menyergap Anda Itu baru salah Ucap Ao Fei dengan tegas Membuat pria paruh baya itu terdiam Dari jauh King Ruo yang mengamati Situasi yang terjadi di hadapannya Menatap Ao Fei yang begitu berani cukup senang Memang sosok jenderal yang dapat diandalkan Tiba-tiba King Ruo menyadari Dua sosok tetua lainnya Ternyata tidak ada di tempatnya Oh tidak Ini hanya pengalihan saja Batinnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu Sus Sus Bergerak Menyelinap di dalam kegelapan malam Tidak lama kemudian King Ruo akhirnya dapat melihat Dua tetua lainnya Terus bergerak menuju tempat yang sepi Lalu berhenti Apa yang sedang ingin mereka lakukan Apakah mereka ingin membuat ritual terlarang tersebut Membatin penasaran Di hadapan King Ruo Saudara Apakah sekarang Benar Sudara yang lain juga sudah berada di posisi mereka masing-masing Dan sedang bersiap-siap Sambil menyegel tempat itu Setelah salah satu tetua membuat perisai perlindungan dan berjaga di tempat itu Satu tetua lainnya lalu membuat segel tangan Memunculkan cahaya putih kemasan yang membesar dengan perlahan Tidak heran jika salah satu tetua membuat pengalihan Ternyata pekerjaan mereka memerlukan waktu dan tempat yang aman King Ruo membatin tenang Lima menit kemudian Cahaya putih kemasan itu berbentuk anak panah emas Yang melesat ke atas langit kota Tongze Dari arah yang berbeda King Ruo juga dapat melihat anak panah lain muncul Melesat ke atas langit kota Lalu membentuk Nagaroh yang berwarna putih transparan Ror, sosok Nagaroh itu meraung Mengejutkan seluruh penduduk kota Tongze Tidak hanya itu Tiba-tiba kota itu seperti tersegel dari dunia luar Kemunculan Nagaroh itu membuat kota Tongze yang sebelumnya tenang Kini menjadi mencekam kembali Tak lama kemudian Sosok tetua yang bertugas mengalihkan perhatian dengan menyerang prajurit kota sebelumnya Muncul di tempat itu Saudara Menghampiri dua temannya dengan raut wajah senang Bagaimana urusan saudara dengan para jenderal tersebut? Saudara tenanglah Para jenderal itu tidak akan berani macam-macam Selain itu Saat melihat roh naga leluhur muncul Mereka langsung lari terbirit-birit Sambil tertawa Membuat dua sosok lainnya juga ikut terkekeh Saudara Besiaplah Kita akan bergerak saat roh naga leluhur memberi tanda Sambil menatap naga roh yang terus meraung di atas langit kota Dari tempat persembunyiannya Kim Ruo terus mengamati situasi yang terjadi di hadapannya dengan tenang Sambil mengabari longchen dan rombongannya untuk berhati-hati Serta tidak terlibat secara langsung dalam kekacauan yang akan terjadi Di atas langit kota Tiba-tiba naga roh tersebut bergerak Melesat menuju sebuah penginapan mewah di pusat kota Sekarang Ucap para tetua itu melesat Bergerak mengikuti naga roh tersebut Kim Ruo yang masih berada di tempat persembunyian juga ikut bergerak Menyusul para tetua tersebut dengan penasaran Sus Sus Tubuhnya bergerak di kegelapan malam Sambil menjaga jarak dengan para tetua tersebut Di pusat kota Lu Zun dan rombongannya yang sedang membicarakan pertemuan penting di pusat kota Juga bergegas keluar dari istana menuju penginapan mewah yang tiba-tiba diserang oleh naga roh tersebut Jenderal Ao Fei Jenderal Ye Fang Apa yang terjadi? Dengan wajah panik Yang mulia Kami juga tidak tahu Namun kami yakin kemunculan sosok naga roh itu Ada hubungannya dengan sumber daya yang masih belum ditemukan Jawab Ao Fei menjelaskan Sambil membawa Lu Zun menjauh dari tempat itu Hais Andai saja tuan muda Kim Ruo masih ada Aku yakin sosok-sosok itu tidak akan berani membuat kekacauan Ucan Ye Fang Sambil menatap sosok tetua klan naga yang berurusan dengan mereka di jalanan kota sebelumnya Dari jauh Di tempat persembunyiannya Kim Ruo dapat melihat naga roh yang meraung-raung murka itu Tiba-tiba membesar lalu melilit penginapan mewah itu Sus Sus 12 sosok pria parubaya yang merupakan para kultifator semi abadi tingkat 6 muncul Mengelilingi tempat itu dari berbagai sisi Sambil membuat segel tangan dan menutup seluruh kawasan penginapan dengan perisai air berwarna emas transparan Apakah mereka ingin membunuh semua orang yang ada di penginapan itu? Kim Ruo membatin penasaran Dari arah yang berbeda Ao Fei, Ye Fang dan Lu Zun Serta para jenderalnya yang telah menjaga jarak Menatap tindakan naga roh dan para tetua tersebut dengan heran Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ao Fei Jenderal, tindakan mereka ini adalah pelanggaran berat karena membuat kekacauan di dalam kota Tapi kita juga tidak mungkin menyinggung mereka Dengan wajah bingung saat merasakan lingkaran kekuatan para tetua tersebut Apakah itu artinya kita akan membiarkan mereka bertindak dengan sembarangan? Tanya Ye Fang Saudara Ye Fang, sebaiknya kita biarkan mereka menuntaskan pekerjaannya Ucap Ao Fei Saudara Ao Fei, bagaimana jika Ye Fang terdiam saat naga roh itu tiba-tiba menghancurkan penginapan tersebut? Duar, duar Ledakan keras bergema keras Bersamaan dengan ratusan sosok yang berhamburan keluar dari bangunan yang telah dihancurkan tersebut Bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri Tidak lama berselang, tiba-tiba naga roh itu melepaskan tembakan panah roh transparan Menandai semua orang yang sedang menyelamatkan diri dan terhalang oleh kubah perisai transparan itu Sus, sosok naga roh lalu lenyap Pada saat naga roh itu lenyap, tiba-tiba seorang wanita muda yang terkena panah roh melepaskan sinar putih dari tubuhnya Lebih terang dari semua sosok yang ada di dalam kubah perisai itu, itu dia, tangkap Teriak salah satu tetua memberi perintah Sus, sus Empat tetua dari arah yang berbeda, bergerak menyerang gadis tersebut Duar, duar Serangan mereka beradu Melempar gadis itu hingga menghantam dinding perisai air tersebut Sus, salah satu tetua yang tidak jauh dari tempat gadis itu terlempar Bergerak menyerang Duar, duar Serangan mereka beradu Kembali melempar gadis itu hingga menghantam bangunan penginapan yang telah roboh Dari jauh, di tempat persembunyiannya Kim Ruo yang mengamati kekacauan itu benar-benar tidak menyangka Jika sosok yang mencuri mutiara air tak berbentuk dari Long Yue itu ternyata seorang gadis Sangat kuat, serangan keempat tetua itu bahkan tidak bisa membunuhnya Membatin, menatap sosok gadis yang lenyap di dalam reruntuhan bangunan tersebut Yang masih belum menunjukkan lingkaran kekuatannya Sus, sus Tiga tetua dari arah yang berbeda Bergerak, melepaskan serangan tapak pada reruntuhan penginapan Duar, duar Ledakan dahsyat bergema Menghancurkan reruntuhan penginapan tersebut Sus, sus Ratusan pisau terbang Melesat keluar dari dalam reruntuhan Menyerang ketiga tetua yang bergerak mendekati tempat itu Benar-benar sengit Kim Ruo membatin Menatap sang gadis yang tiba-tiba muncul Bergerak melakukan perlawanan Tidak lama kemudian Longchen dan rombongannya muncul di sisi Kim Ruo Penguasa Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yulinsa Sambil menatap pertempuran sengit yang ada di dalam kubah perisai air transparan dengan penasaran Tidak ada yang dapat kita lakukan Jawab Kim Ruo sambil meminta Longchen dan rombongannya kembali ke dalam jiwa Tapi penguasa Ucap Yulinsa dengan ragu Tenanglah Aku tidak akan ikut campur Baik penguasa Lalu memasuki dunia jiwa Setelah Longchen dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa Kim Ruo lalu bergerak mendekati pusat pertempuran Di dalam kubah perisai air transparan Para tetua dari klan naga itu terus menyerang sang gadis Dengan tujuan melemahkan kekuatannya Duar Duar Yang malang Shen Luo Tapi mengapa dia tidak menggunakan kekuatan petir membatin Duar Tubuh gadis itu sekali lagi terkena serangan tapak dari salah satu tetua klan naga dan melukainya dengan parah Ah ah Terima kasih Lu Zun Ucap Lu Zun dengan cemas menatap para tetua klan naga yang masih terdiam di tempatnya Di dalam kubah emas perisai transparan Kemunculan sosok Kim Ruo yang menggunakan topeng emas dan meledakan kabut bayangan Membuat ratusan para kultifator yang selamat dari penginapan yang hancur sebelumnya menjadi panik Saudara Ucap salah satu tetua klan naga tersadar dari keterjutannya Bergerak Ucap salah satu tetua Memimpin rombongan meninggalkan tempat itu dengan kemarahan menyala Namun pada saat akan melewati perisai kubah air transparan Tiba-tiba perisai pertahanan itu melepaskan serangan berupa tombak-tombak air Daur, duar, serangan tombak air itu beradu dengan pertahanan para tetua tersebut Dan melempar mereka ke bawah Ark teriak para tetua itu murka Membuat para kultifator yang begitu panik sebelumnya segera menjauh dari dinding kubah perisai transparan tersebut Semua orang yang ada di tempat itu terdiam Bahkan para tetua klan naga itu begitu terkejut dan heran Mereka tidak menyangka jika kubah perisai yang mereka buat berubah menjadi perisai pembunuhan Serang bersama-sama Ucap salah satu tetua Lalu diikuti oleh para tetua dan semua orang yang ada di dalam kubah itu Sus, kilatan cahaya Serangan gabungan dari semua orang ada di dalam kubah itu melesat Membelah kubah transparan itu dan menghancurkannya Duar, ledakan dahsyat itu mengguncang kota Tongze Sus, sus, sosok para tetua klan naga itu melesat Meninggalkan tempat itu Namun sekali lagi mereka tiba-tiba terhenti Perisai kubah perlindungan kota Ucap salah satu tetua dengan kesal Tunggu sebentar Ucap salah satu tetua lalu bergerak menghampiri Aofei dan rombongannya yang tidak jauh dari tempat itu Kamu, buka segel kubah perlindungan kota ini sekarang juga Atau kami akan merusaknya dengan paksa Ucapnya pada Aofei dan Ye Fang dengan kasar Yang mulia, ucap Ye Fang dan Aofei bersamaan Menatap Luzun yang terdiam di tempatnya Kebetulan sekali, pemimpin kota Jangan bertele-tele Kami perlu sekarang Ucapnya kesal Ba baik tuan, ucap Luzun sambil membuat segel tangan dan mematikan segel serangan pembunuhan dari perisai perlindungan kota itu Sudah tuan Baik, ucapnya lalu bergerak menuju rombongannya Suus, suus, kedua belas sosok itu bergerak Menembus langit malam kota Tongze Menyusul jejak aura yang sengaja ditinggalkan oleh King Ruo Dari jauh, Luzun dan rombongannya menatap kepergian para tetua dari klan naga itu dengan menghembuskan nafas panjang Semoga kedepannya, tidak ada kekacauan seperti ini lagi Ucap Luzun menggelengkan kepalanya Meninggalkan tempat itu Sambil meminta Aofei dan Ye Fang mengurus kerusakan yang terjadi Di tempat lain Timur kota Tongze King Ruo terus bergerak meninggalkan kota itu Sambil membawa tubuh gadis yang terluka parah dalam pelukannya Yang kini sudah tidak sadarkan diri Setelah bergerak sejauh 15 km King Ruo menghapus jejak auranya Suus, sosok Huo Zao Dao muncul di sisinya Penguasa, ucapnya dengan hormat Bergerak ke utara Sambil naik ke atas punggung hewan buas itu Baik penguasa Lalu meninggalkan tempat itu Bergerak dengan kecepatan puncaknya Tiga menit kemudian Setelah Huo Zao Dao pergi dari tempat itu Suus, suus, 12 sosok tetua klan naga Tiba di tempat itu Saudara, jejak auranya menghilang Dengan wajah gusar Aku bahkan tidak merasakan jejak auranya sama sekali Membuat mereka semua terdiam Kebodohan kita adalah tidak meninggalkan jejak jiwa pada gadis tersebut Ucap salah satu dari mereka Sambil menggelengkan kepala Saudara, kita tidak perlu membahas hal itu lagi Karena kita semua memang tidak menyangka akan ada kekuatan lain yang terlibat Yang perlu kita pahami saat ini adalah Jejak aura yang kita rasakan sebelumnya adalah pengalihan Saudara benar Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja tetap melakukan pengejaran Saudara, sebaiknya kita membagi kelompok Baik, setelah membagi rombongannya Lalu masing-masing kelompok yang terdiri dari tiga orang itu Bergerak menuju empat arah mata angin yang berbeda Di tempat lain, King Ruo duduk dengan tenang sambil membuka topeng emasnya Menatap gadis berpakaian serba merah yang masih belum sadarkan diri tersebut dengan bingung Penguasa, siapa dia? Tanya Hou Zou Dao penasaran Zou Dao, aku juga tidak tahu Tapi apakah kamu mengenal kekuatan darah ini? Benar penguasa, aku merasakan kekuatan darah petir Apakah dia baik-baik saja? Aku rasa situasinya sedikit kacau Ucap Kim Ruo pelan Penguasa, lalu apa yang harus kita lakukan? Terus bergerak Hal yang harus kita lakukan adalah pergi sejauh mungkin dari kota Tongze Aku yakin para tetua pelan naga itu tidak akan diam Baik penguasa Tanpa terasa pagi pun tiba Namun gadis itu masih belum sadarkan diri Penguasa, aku belum merasakan tanda-tanda jika dia akan segera sadar Ucap Hou Zou Dao yang begitu penasaran dengan sosok asing yang dibawa oleh Kim Ruo tersebut Aku rasa juga demikian Ucap Kim Ruo dengan tenang Sambil meminta Hou Zou Dao untuk terus bergerak dengan kecepatan puncaknya Sus, sus, tubuhnya melesat Bergerak sepanjang waktu hingga tanpa terasa Malam pun tiba Penguasa, ucap Hou Zou Dao pelan Sambil memperlambat gerakannya di kawasan hutan gelap yang berbatasan dengan danau raksasa Terus bergerak Kita akan beristirahat di dalam pulau kecil yang ada di tengah danau itu Ucap Kim Ruo dengan tenang Baik penguasa Tapi aku Tenanglah Aku juga merasakan aura yang sangat kuat itu Selama kita tidak mengganggu mereka Maka mereka juga tidak akan mengganggu kita Jadi tidak perlu khawatir Baik penguasa Setelah bergerak sepanjang waktu Hou Zou Dao lalu turun dengan perlahan menuju sisi timur pulau kecil yang ada di tengah danau itu Penguasa Tempat ini sangat beracun Benar Aku juga merasakannya Ucap Kim Ruo dengan tenang Sambil memberikan satu kelopak bunga teratai merah Pada Hou Zou Dao untuk menangkal racun tingkat tinggi itu Seraplah Ucapnya pelan Sambil mengamati kawasan yang ditutupi pohon-pohon raksasa dan kabut tebal yang begitu luar biasa Zou Dao Di sana Sambil menunjuk dua kecil Yang terlindung oleh pohon persik biasa yang telah meranggas Baik Penguasa Sambil bergerak dengan perlahan Sepanjang jalan menuju tempat itu Kim Ruo dengan tenang terus mengarahkan Huo Zou Dao untuk menghindari tempat-tempat yang dipenuhi oleh mantra formasi pembunuhan tingkat tinggi Penguasa Sepertinya tempat ini adalah kawasan terlarang Benar Jawab King Ruo saat melihat keberadaan susunan mantra formasi pembunuhan yang terpasang di setiap tempat yang mereka lewati Penguasa Apakah gua itu aman? Sepertinya demikian Ucap King Ruo dengan tenang Tidak lama kemudian Setelah melewati berbagai jebakan yang terpasang di dalam kawasan timur hutan pulau tersebut Mereka akhirnya tiba di depan mulut gua Kim Ruo yang telah memeriksa keamanan tempat itu dengan kesadaran dewanya Lalu meminta Huo Zou Dao memasuki gua itu Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya